Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat youtube dan petani liur emas pada khususnya? Semoga selalu sehat dan diberikan rejeki yang melimpah dari usahanya. Amin ya robbal alamin. Berbicara budidaya wallet, ternyata ada beberapa pantangan terhadap gedung yang akan anda bangun. Pastikan video ini ditonton sampai selesai agar semua info bisa menjadi pengetahuan untuk kita bersama dan mengoreksi bangunan wallet kita di mana kendalanya saat ini. Jangan lupa juga untuk di subscribe dan like agar kami semakin bersemangat dalam berkarya. Pantangan-pantangan itu adalah sebagai berikut. 1. Jangan membuat burung wallet susah bermanuver. Jika pernah melihat dan memperhatikan habitat asli dalam gua wallet, maka anda akan menemukan kunci sukses dalam membangun gedung wallet. Salah satu kuncinya adalah area putar yang leluasa bagi burung wallet. Jadi pantangan pertama yang harus anda hindari adalah jangan membuat wallet kesulitan dalam menemukan tempat bersarang. Namun hal tersebut harus diselaraskan agar ruangan tetap gelap atau remang-remang. Berbicara mengenai area manuver burung wallet yang leluasa, maka tempat pertama yang harus memperoleh perhatian lebih adalah ruang void. Ruang void ini adalah ruangan pertama yang akan menentukan tingkat keberhasilan gedung wallet. Maka dari itu, pantangan pertama dalam membangun gedung wallet adalah jangan membuat ruang void gedung wallet anda terlalu kecil. Mungkin anda pernah mendengar atau melihat gedung wallet sukses dengan ukuran void yang kecil. Banyak faktor menjadikan gedung bervoid kecil menjadi sukses. Salah satunya karena gedung tersebut merupakan gedung tua yang waktu pembangunannya masih sedikit gedung wallet. Persaingan masih kurang. Walaupun gedung tersebut berhasil, ketika orang-orang mulai membangun gedung baru dengan luas void memadai di sekitarnya, maka lambat laun gedung dengan void kecil tersebut akan menurun produksinya. Buatlah void minimal 3x3 meter. Jika gedung yang akan anda bangun termasuk besar, maka sebaiknya kami sarankan membuat void dengan ukuran 4x4 meter. 2. Jangan mengganti suara panggil apalagi suara inap terlalu sering. Kebiasaan para pemilik gedung wallet pemula adalah senang sekali melihat wallet keluar masuk di LMB. Jika wallet terlihat sepi bermain di LMB dalam beberapa minggu kemudian, maka tangan mereka gatal untuk mengganti suara panggilnya. Inilah menjadi penyakit pada gedung baru, penyakit sang pemilik gedung yang kurang sabar. Maka dari itu, pantangan bagi gedung wallet mengganti suara panggil terlalu sering. Minimal 3 bulan mempertahankan suara panggil wallet yang digunakan sebelum menggantinya dengan suara yang baru. 3. Memindahkan LMB secara tiba-tiba. Jika anda memiliki gedung wallet yang telah berkoloni, sebaiknya pertahankan untuk tidak mengotak-atik posisi LMB. Jikalau posisi LMB dirasa tidak pas, jangan sekali-kali memindahkan posisi LMB secara tiba-tiba. Lakukan perubahan posisi secara berkala, mulai dari membuat LMB baru kemudian minggu berikutnya memindahkan Twitter panggil ke LMB yang baru. Selanjutnya, setiap minggunya mulai menutup sedikit demi sedikit LMB yang lama sampai tertutup sempurna. 4. Menggunakan kayu basah untuk sirip gedung wallet. Pantangan burung wallet selanjutnya adalah menggunakan kayu basah sebagai papan sirip dalam membangun gedung wallet. Kayu basah maksudnya papan kayu yang tidak melewati proses pengeringan secara sempurna. Akibat dari papan basah ini adalah sirip akan mudah terserang jamur yang menjadi salah satu penyebab wallet enggan bersarang sesuai dengan harapan sang pemilik gedung. Banyak pendapat mengenai jenis kayu untuk digunakan sebagai papan sirip gedung wallet. Namun, menurut hemat kami sebaiknya gunakan kayu keras seperti kayu ulin atau sejenisnya yang sangat tahan terhadap timbulnya jamur. Selain tahan terhadap timbulnya jamur, ketahan kayu keras seperti kayu ulin, kayu besi juga menjadi salah satu faktor yang menjadi pertimbangan kami. Ulin dapat bertahan sampai ratusan tahun tanpa khawatir terjadi kerusakan dalam waktu dekat. Itulah beberapa pantangan burung wallet yang harus Anda ketahui. Semoga kita semua dapat memiliki gedung wallet sukses dengan panen puluhan kilo per bulannya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!